Kenalkan nama saya Justyna Hustren Wanderian, NIM 23030115, kelasnya semester 1. Baik, kali ini saya akan menjelaskan isi dari buku yang telah saya review, yaitu buku dasar-dasar ilmu politik, Mariam Budi Orjol, bab 8-12, yang dimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu politik. Bab 8, Pembagian Kekuasaan Negara Secara Vertikal dan Horizontal Mengantar, seperti telah diterangkan di muka undang-undang dasar antara lain, merupakan pencetatan atau registrasi pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Dalam bab ini, soal pembagian kekuasaan akan dibahas lebih lanjut. Secara visual, nampaklah bahwa kekuasaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Dan dalam hal ini, ini dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Kar, Jel, Fredik memakai istilah pembagian kekuasaan secara territorial atau territorial individual of power. Pembagian kekuasaan saat ini, dengan jelas seperti yang kita saksikan, kalau kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal, serta konferen derasi. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Secara horizontal, pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, ekskustif, dan yudikatif, yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan atau division of power. Perbandingan konfenderasi, negara kesatuan, negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa pemerintahan atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara territorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimana suatu negara kesatuan atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara. Bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama macam menyangkut persoalan federalisme, atau bentuk-bentuk tersebut akan diurahkan satu persatu dan sejumlah mungkin akan diperbandingkan satu sama lain. Kofenderasi, menurut El-Omprahel, konferrasi terdiri dari beberapa negara, yaitu berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan eksteren dan interen, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu tentang anggota kofenderasi tapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Negara kesatuan, menurut CF Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Negara federal, merupakan bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan konfederasi. Menurut CF Strong, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedalatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedalatan ke luar dari negara-negara bagian yang serahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedalatan dalam dibatasi. Beberapa contoh integrasi dalam sejarah, yaitu Amerika. Amerika dalam abad ke-18 dan ke-13, negara yang berdaulat kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris dan dalam tahun 1781-1789, mengadakan konferensi mulai tahun 1789, merupakan negara federal Jerman. Jerman sebelum masa Napoleon ada lebih atas 100 negara Jerman berdaulat yang dulu merupakan negara Romai Suci. Napoleon mengurangi jumlah negara menjadi 39. Sudah Napoleon sejauh, ke-13 negara ini mengadakan konfederasi pada tahun 1815, dan kemudian pada tahun 1867 menjadi negara federal. Belanda Belanda pada tahun 1579 mulai dengan konfederasi yang lemah, yaitu Intet, Providence of Great Mother Redlands, yang terdiri atas tujuh provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. Beberapa macam negara federal Boleh dikatakan bahwa tidak ada dua negara federal yang sama. Menurut CF Strong, perbedaan itu terdapat dalam dua hal, yaitu cara bagaimana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Yang kedua, badan mana yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisian yang timbul antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Berkemisahan, kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Transpolitik adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan pada orang-orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Transpolitik adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Atau kekuasaan membuat undang-undang. Dalam peristilahan baru sering disebut role of patient fashion. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Atau kekuasaan malasemangka undang-undang. Dalam peristilahan baru sering disebut role of patient fashion. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Atau dalam peristilahan baru sering disebut role of patient fashion. Bab 9, Badan Ekskultif Legislatif dan Medikatif Badan Ekskultif Kekuasaan Ekskultif biasanya dipegang oleh Badan Ekskultif di negara-negara demokratis Badan Ekskultif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden Beserta menteri-menterinya Badan Ekskultif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negri sipil dan militer Dalam naskah ini, istilah Badan Ekskultif dipakai dalam arti sempitnya Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya Sedangkan dalam sistem parlamenter, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri Dalam sistem parlamenter pula, perdana menteri-menterinya dinamakan bagian dari Badan Ekskultif yang bertanggung jawab Sedangkan raja dan monarki konstitusional dinamakan bagian dari Badan Ekskultif yang tidak diganggu-gugat Kewenang Badan Ekskultif Kekuasaan Badan Ekskultif mencakup beberapa bidang Yang pertama, administratif Yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan yang berundang lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara Yang kedua, legislatif Yaitu membuat rencana undang-undang dan membimbingnya dalam berang perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang Yang ketiga, keamanan Artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata Menyelenggarakan perang bertahanan negara Serta keamanan dalam negara Yang keempat, judikatif Memberi grasi, amnesti, dan sebagainya Yang kelima, diplomatik Yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain Beberapa macam Badan Ekskultif Dalam mempelajari Badan Ekskultif di negara-negara demokrasi Kita melihat adanya dua macam Badan Ekskultif Yaitu menurut sistem parlamenter dan menurut sistem presidensial Yaitu Sistem parlamenter dengan parliamentary ekskultif Dalam sistem ini, Badan Ekskultif dan Badan Legislatif bergantung pada satu sama lain Kabinet sebagai bagian dari Badan Ekskultif yang bertanggung jawab Diharap menjerminkan kekuatan-kekuatan politik dan Badan Legislatif yang mendukungnya Dan mati hidupnya Kabinet bergantung pada dukungan dalam Badan Legislatif Atau asas tanggung jawab menteri Kabinet semacam ini dimaksa kabinet parlamenter Sifat serta bobot ketergantungan ini berbeda dari satu negara dengan negara lain Akan tetapi umumnya dicoba untuk mencapai semacam kesimbangan antara Badan Ekskultif dan Badan Legislatif Sistem parlamenter dengan Badan Ekskultif Dalam sistem ini, Badan Ekskultif dan Badan Legislatif bertanggung satu sama lain Kabinet sebagai bagian dari Badan Ekskultif yang bertanggung jawab Diharap menjerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam Badan Legislatif yang mendukungnya Dan mati hidupnya, Kabinet bertanggung pada dukungan dalam Badan Legislatif Kabinet semacam ini dimaksa kabinet parlamenter Sifat-sifat serta bobot ketergantungan ini berbeda dari satu negara dengan negara lain Akan tetapi umumnya dicoba untuk mencapai semacam kesimbangan antara Badan Ekskultif dan Badan Legislatif Sistem Presidensial dengan Fiksen Ekskultif atau Non-Parlamenteri Ekskultif Dalam sistem ini, kelangsungan hidup Badan Ekskultif Tiap tergantung pada Badan Legislatif dan Badan Ekskultif Yang punya masa jabatan tertentu Kebebasan Badan Ekskultif terhadap Badan Legislatif Mengakibatkan kedudukan Badan Ekskultif lebih kuat dalam menghadapi Badan Legislatif Lagipula, Menteri-Menteri dalam Kabinet Presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan Presiden Sendiri tanpa menghilangkan tuntunan partai politik Dengan demikian, pilihan Presiden dapat didasarkan atas keahlian serta faktor fitur lain yang dianggap penting Sistem ini terdapat Amerika Serikat Pakistan dalam masa demokrasi dasar 1958-1969 Dan Indonesia dibahas Undang-Undang Dasar 1945 Di bawah ini beberapa contoh negara yang menerapkan sistem prudensial Yaitu Amerika Serikat dan Pakistan dalam masa demokrasi dasar Badan Ekskultif di Negara-Negara Komunis Di samping Badan Ekskultif di Negara-Negara Demokratis Seperti juga kita bicarakan Badan Ekskultif di Negara-Negara Komunis Ada beberapa perbedaan yang menonjol Oleh karena Dewan Perwakilan Rakyat yang dilihat sebagai Badan Legislatif melulu Tapi sebagai Badan di mana semua kekuasaan atau ekskultif, legislatif, dan yudikatif dipusatkan Sistem ini dikadang-kadang disebut pemerintahan majelis Akan tetapi perbedaan yang terbesar ialah peranan yang dominan dari Partai Komunis Dia menyelami semua aparatur ketenagaan negara-negara komunis dalam garis besarnya mengikuti pula Uni Soviet Di Uni Soviet, fungsi fokus eksekutif dibagi antara dua badan Yaitu antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yakni Presidium, Soviet, Tertinggi, dan Kabinet Badan Legislatif Badan Legislatif atau Legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu Yaitu legislatif atau membuat undang-undang CF Strong Demokrasi adalah suatu sistem pemerintah yang mayoritas agota dewasa Dari suatu komunitas politik berpartisipasi atau sedasa sistem perwakilan Belagi menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat Maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu Dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang Masalah perwakilan atau representasi Biasanya ada dua kategori yang dibedakan Kategori pertama adalah perwakilan politik dan perwakilan fungsional Kategori kedua menyangkut perang anggota parlamen sebagai trusti Dan perangannya sebagai penyumbang, mandat, perwakilan Seorang atau suku, suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban Untuk bicara dan bertindak bersama suatu kelompok yang lebih besar Sistem politik sebagai cara untuk memasukkan sifat profesional Kedalam proses pengembalian keputusan yang mencakup kebetulan umum Sistem 1 Majelis dan Sistem 2 Majelis Ada negara yang memakai Sistem 1 Majelis Atau yang bisa dinamakan House of Representatives atau Lower House Negara lain memakai Sistem 2 Majelis yaitu Opera House atau SNET Para pengajar Sistem 1 Majelis yang berpendapat bahwa satu kamar menjermingkan mayoritas dari kehendak rakyat Karena biasanya dipilih secara langsung oleh masyarakat Prinsip mayoritas inilah yang dianggap sesuai dengan konsep demokrasi Para pendukung Sistem 2 Majelis yakni bahwa kekuasaan Sistem 1 Majelis perlu dibatasi Karena memberi peluang untuk menyelangguna kemampuan itu Majelis rendah Biasanya semua anggota dipilih dalam pemilihan umum Dianggap sebagai majelis yang terpenting Biasanya masa jembatan sudah ditentukan Di Inggris dan India masa jembatan maksimal 5 tahun Akan tetapi sewaktu-waktu dapat dibubarkan atas anjuran Perdana Menteri untuk diadakan pemilihan baru Bawena Majelis rendah biasanya lebih besar daripada menjelaskan tinggi Kecuali di Amerika Serikat Bawena ini tercari membaik di bidang legislatif maupun di bidang pengawasan atau kontrol Di negara-negara yang memakai sistem perlamentan seperti Inggris, India, dan Australia Majelis rendah akan menyentukan kabinet dalam sistem presidensial Seperti Amerika Serikat dan Filipina Majelis rendah tidak mempunyai menjelaskan ini Fungsi barang legislatif Di antara fungsi barang legislatif yang paling penting ialah Yang pertama menentukan kebijakan dan membuat undang-undang Untuk itu barang legislatif diberi hak inisiatif Hak untuk mengandalkan amendement terhadap perencanaan undang-undang yang disusun oleh pemerintah Dan terutama di bidang buket atau dianggaran Yang kedua mengontrol barang eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan barang eksekutif Sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan tuas ini Barang perwakilan raka diberi hak-hak kontrol khusus Di samping itu terdapat banyak barang legislatif yang menyelenggarakan beberapa fungsi Lain seperti mengesahkan perjanjian-perjanjian tradisional Barang yudikatif Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis Dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik Kecuali di beberapa negara di mana mahkamah agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep Yudikal review Akan tetapi akan tidak dilengkap Lengkaplah Bisa dalam rangka dasar-dasar ilmu politik Kita tidak membicarakan tentang kekuasaan yudikatif Karena kekuasaan yudikatif erat hubungannya dengan kedua kekuasaan lainnya Yaitu likestatif dan eksekutif Serta dengan hak dan kewajiban individu Bab 10 Partisipasi politik Sifat dan definisi partisipasi politik Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikusata secara aktif dalam kehidupan politik Antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung Mempengaruhi kebijakan pemerintah Kekatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam memilihan umum Menghadiri rapat umum mengadakan hubungan atau lobbying Dengan penjabat pemerintah atau anggota parlamen Jadi anggota partia atau salah satu garapan sosial dan rekausinya dan sebagainya Untuk lebih jelasnya di bawah ini disajikan pendapat beberapa serjana yang memeloporis Terdipartisipasi dengan parti politik sebagai pahlawan utama Yang kedua, partisipasi politik di negara demokrasi Kekatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik yang menunjukkan berbagai bentuk Dan intensitas Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya Orang yang mengikuti keketan secara tidak intensif Yaitu kegatan yang tidak banyak mencinta waktu Dan biasanya tidak berdasarkan perkasa sendiri Atau seperti memberikan suara dalam pemerintahan umum Besar sekali jumlahnya Sebaliknya kecil sekali jumlah orang yang secara aktif Dan sebelumnya waktu melibatkan diri dalam politik Kekatan sebagai aktivitas politik ini mencakup antara lain menjadi pemimpin partia Atau kelompok kepentingan Yang ketiga, partisipasi politik di negara otoriter Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau Partisipasi masa umumnya diakui kewajarannya Karena secara formal kekuasaan ada di utangan rakyat Akan tetapi tujuan utama partisipasi masa Dalam masa pendek masyarakat dan rakyat merombak Masyarakat yang terbelakang Menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi Hal ini memerlukan disiplin dan pengarahan ketat dari monopoli partia politik Partisipasi politik di negara berkembang Di negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya Karena dianggap bahwa berhasil tidak kena membangunan Banyak bergantung pada partisipasi rakyat Ikut serta masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditumbuhkan Oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, dan ekonomi, agama, dan sebagainya Integrasi nasional membentukkan identitas nasional Serta loyalitas ke negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik Yang kelima, partisipasi politik melalui Neososial Move-N atau NSM dan kelompok-kelompok sekepentingan Salah satu sebab adalah sebab orang mulai menyadari bahwa suara satu orang Misalnya dalam pemerintahan umum sangat kecil pengaruhnya Terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar Melalui kelihatan pengambungan diri dengan orang lain menjadi suatu kelompok Diharapan tentukan mereka akan dibertingkan oleh pemerintah Yang keenam, beberapa jenis kelompok Yang pertama, kelompok anomi Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi Tapi individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang sama Sekalaupun tidak terorganisir dengan rapi Dapat saja dikelompokkan ini secara spontan mengadakan aksi masalah Jika tiba-tiba timbul frutasi dan kekecewaan mengenai sesuatu masalah Ketidakpuasan ini digungkapan melalui demonstrasi dan pemunggukan yang tak terkontrol Yang kadang-kadang berakhir dengan kekerasan Tidakkan emosi ini yang sering tampak rencana yang matang Dapat saja tiba-tiba muncul Tapi juga dapat cepat berindah Yang kedua, kelompok nasiosiasional Kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rata totalitas perasaan Anak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan Kelompok-kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik dan tidak mempunyai organisasi ketat Walaupun lebih mempunyai ikatan daripada kelompok anomi Anggota-anggotanya merasa mempunyai hubungan batin kerana mempunyai hubungan ekonomi Masa konsumen, kelompok etnis, dan kedaerahan Contohnya itu di Indonesia Pengiuban, pensundan, kelompok pengembar kopi, dan lain-lain Yang ketiga, kelompok institusional Kelompok-kelompok formal yang berada dalam Atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah Seperti biokrasi dan kelompok unit Contoh di Amerika Military, industrial, kompleks Di mana petanggungan bekerja sama dengan industri pertahanan Contohnya di Indonesia Dharma, Dharma wanita, Kumpri, Perkumpulan Keluarga Bencana Indonesia atau PKBI Partai politik, pengantar Partai politik merupakan serana bagi warga negara untuk turut serta atar Partisipasi dalam perusahaan pengelola negara Di masa ini, partai politik sudah disangat akrab di lingkungan kita Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang Biasa pun juga belum cukup tua Bisa dikatakan, partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia Jauh lebih mudah dibandingkan dengan organisasi negara Dan ia baru ada di negara modern Sebagai suci penelitian ilmiah, partai politik tergulung relatif muda Baru pada awal, abad ke-20 studi mengenal masa ini dimulai Serjana-serjana yang berjasa memperlopori antara lain adalah M. Oturgorski 1902, Robert Mikhail 1911, Maurik Dovrigan 1991, dan Sigmund Neumann 1996 Setelah itu, beberapa serjana B. H. Veoralis Seperti Joseph Lamprobert dan Myron Wiener secara khusus Sejarah Perkembangan Partai Politik Partai politik pertama-tama layar di negara-negara Eropa Barat Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18-an di negara-negara Barat Seperti Inggris dan Perancis Kita politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlamen Kita ingin melalui bersifat elitis dan aritokratis Mempertahankan kepentingan kalung bangsawan terhadap tuntutan raja Ketiga, definisi partai politik Partai politik berangkat dari anggapan bahwa Dengan membentuk wadah warganisasi Mereka bisa menyentuhkan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa Sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar Dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok Terorganis dari anggota-anggotanya mempunyai orientasi Nilai-nilai dan cita-cita yang sama Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan meribut kedudukan politik Dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya Yang keempat, fungsi partai politik Di bagian berterdahulu telah disinggung bahwa ada kependangan yang berbeda secara mendasar Mengenai partai politik di negara yang demokratif dan negara yang otoriter Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai yang di masing-masing negara Di negara, demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsi sesuai harkatnya pada saat kelahirannya Yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dan mengelola kehidupan bernegara Dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa Sebelan juga di negara otoriter Partai tidak dapat menunjukkan harkatnya tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa Partai politik di Indonesia Di Indonesia, partai politik telah merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih 100 tahun Di Eropa Barat, terutama di Inggris, partai politik telah muncul jauh sebelumnya Sebagai serana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat Yang kemudian meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa Saat ini, partai politik ditemukan di hampir semua negara di dunia Yang umumnya dianggap bahwa partai politik adalah sekelompok manusia terorganis Anggota-anggotanya sedikit banyak mempunyai otoriter Yang nilai serta cita-cita yang sama Dan mempunyai tujuan untuk mempunyai kekuasaan politik Serta mempertahankannya Buda melaksanakan program yang telah ditetapannya Di Indonesia, kita terutama mengenai sistem multipartai Sekalipun sejarah partai tunggal dan duit partai tidak asing dalam sejarah kita Sistem yang kemudian berlaku berasal dari sistem 3.0 Sepol Terutama dikategorikan sebagai sistem multipartai dengan jumlah sesuatu partai Bab 12 Sistem pemilihan umum Sistem pemilihan umum Di kebanyakan negara demokrasi Pemilihan umum dianggap lambang Sekaligus tolak ukur dari keliminasi itu Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suatu keterbukaan Dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat Dianggap mencerminkan dengan agak akurat Serta aspirasi masyarakat Sekalipun demikian Disadari Bapak-bapak yang umum tidak dimiliki Satu-satunya tolak hukum Dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain Yang lebih bersifat Bersifat dalam bunga Seperti persipasi dalam kegiatan partai Lobby dan sebagainya Keuntungan dan kelemahan Kedua sistem Yang pertama keuntungan sistem distrik Dibagi menjadi dua Yaitu sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik Karena kursi yang diperbutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama Sekurang-kurangnya menjelaskan dan sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum Antara lain melalui setibus akord Yang kedua Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru Dapat dibendung Malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyenderhana Penyenderhanaan partai secara alami dan tanpa pengasaan Maukuring Doveger berpendapat bahwa dalam negara seperti Inggris dan Amerika Sistem ini telah menunjang pertahanan sistem di partai Karena kecilnya distrik maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya Sehingga hubungan dengan konstitus lebih erat Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya Kelemahan sistem distrik Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai kecil dan golongan minoritas Apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik yang kedua Sistem ini kurang berrepresentatif Dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah Dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya Hal ini berarti bahwa ada sedulah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali Atau terbuang sia-sia Dan jika banyak partai mengandung kekuatan Maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar Hal ini akan dianggap tidak adil darah partai dan golongan yang dirugikan Dan ketiga Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang pular Karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal Sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terparu secara ideologi dan etnis mungkin merupakan persyaratan bagi suksesnya sistem ini Keuntungan sistem proporsional Pertama, sistem proporsional dianggap representatif Karena jumlah kursi partai dalam parlamen Sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum Yang kedua, sistem proporsional dianggap lebih demokratif dalam arti lebih egalitarian Karena partai tanpa ada distrusi Yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlamen Tanpa suara yang hilang atau wastet Akibatnya, semua golongan dalam masyarakat termasuk yang kecil pun Memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlamen Rasak keadilan atau safe or justice Masyarakat sedikit banyak terpenuh Kelemahan sistem proporsional Yang pertama, sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi Atau bekerjasama satu sama lain Dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada Tetapi sebaliknya, cenderung membuat tajam perbedaan-perbedaan Sistem ini umumnya dianggap berakhir untuk menambah jumlah partai Yang kedua, sistem ini mempermudah fragmentasi partai Jika timbul konflik dalam setelah partai Menurutnya cenderung memisahkan diri dan mengindirkan partai baru Dengan perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru Itu untuk memperoleh beberapa kursi dalam parlamen Melalui pemimpinan umum Jadi kurang menghalang kekepumpakan dalam tubuh partai Yang ketiga, sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat Pada pemimpinan partai melalui sistem daftar Sekarang dari pemimpinan partai menentukan daftar calon Kehubungan sistem distruk dan sistem proporsional Dewasa ini jerman mengabung ke dua sistem dalam pemimpinan umumnya Setengah dari parlamen dipilih melalui dengan sistem daftar Dan setengah lagi dipilih dengan sistem proporsional Setiap pemimpinan calon atas dasar sistem suara Pemimpinan calon atas dasar sistem distrik Dan memilih separtai atas dasar sistem proporsional Negara yang melakukan sistem gabungan adalah Sweden, Italia, dan Indonesia Yang keempat, sistem pemimpinan umum di Indonesia Setiap kemerdekaan hingga tahun 2004 Bank Sinanis telah menyelenggarakan sembilan kali pemimpinan umum Yaitu pemimpinan umum 1995, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004 Dari pengalaman sebanyak itu Pemimpinan umum 1995, dan 2004 Mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain Semua pemimpinan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum Melainkan berlangsung dalam lingkungan yang turut menentukan khas pemimpinan umum itu sendiri Sekian dan terima kasih